Janganlah takut Umumnya manusia akan merasa takut saat menghadapi sesuatu yang dirasa akan membahayakan atau berpotensi mengancam aspek-aspek kehidupannya Terkadang ketidakpastian tentang masa depan hidup kita pun mengundang ketakutan masuk dalam hati ini Jadi, wajarkah bila Anda takut? Wajar, sah-sah saja bila manusia merasakan ketakutan Yang tidak wajar adalah bila ketakutan tersebut bergulung menjadi ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional Tuhan Allah Sang Pencipta membentuk manusia lengkap dengan berbagai respon alami dan kemampuan untuk beradaptasi di bumi yang diciptakannya Termasuk di dalamnya rasa takut yang sejatinya dapat menolong Anda dan saya untuk terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan Dalam kehidupan kita setiap hari cobalah untuk mengidentifikasi berbagai ketakutan yang dihadapi Lalu, dapatkan pesan Allah dalam Alkitab untuk mengelolanya dengan benar Sahabat Alkitab, bacalah kitab Nabi Yesaya 41 Di sana ada tertulis beberapa yang menegaskan bahwa Anda tidak perlu takut Tiga kali secara spesifik dalam pasal tersebut tertulis Firman Tuhan, janganlah takut Yaitu di ayat 10, ayat 13, ayat 14 Berikut ini, tiga penjelasan singkat mengapa tidak perlu takut berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya 41 Yang pertama, sebab aku ini Allahmu Ayat yang ke-10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Sahabat Alkitab, mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena kita beriman kepada Tuhan Dialah Allah kita Hubungan kasih pribadi dengan Tuhan merupakan langkah awal untuk mengalahkan ketakutan Sadarilah bahwa di dalam percaya kepada Tuhan Anda disertai, Anda dikasihi, Anda diteguhkannya Anda ditolongnya, Anda dipegang oleh kekuasaannya Sahabatku, ingatlah bahwa Abraham di dalam Alkitab disebut sebagai sahabat Allah Sahabat adalah pribadi yang dapat kita percayai dan andalkan Kita akan dengan leluasa berbagi Baik suka maupun duka dengan seseorang yang menjadi sahabat kita Persahabatan sejatinya ditandai dengan proses hidup dalam kasih Kesetiaan, keterbukaan, saling mendukung dan menghormati Hadapilah rasa takut itu bersama dengan sahabat terbaikmu Yaitu Tuhan Allah Pribadi agung yang menciptakanmu Sahabat Alkitab, apakah Anda sudah mengalami kasihnya? Membaca dan mempelajari firman Allah dalam Alkitab Sangatlah penting untuk memupuk persahabatan dengannya Seperti layaknya dengan para sahabat di dunia ini Anda perlu menyediakan waktu untuk beraktifitas bersama Berkomunikasi dan berbagi perasaan Seperti itu juga hubungan Anda dengan Allah Sediakan waktu untuk bersahabat dengan Allah Yang kedua Sebab aku menyertai engkau Ayat 10, ayat 13 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Sebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu Janganlah takut, akulah yang menolong engkau Sahabat Alkitab, mengapa kita tidak perlu takut? Yang kedua Sebab ada jaminan pasti bahwa Tuhan menyertai kita selalu di hidup ini Bayangkan bila Anda berjalan bersama Thanos Satu di antara figur terkuat di komik Marvel Kemana pun Anda pergi Siapakah yang berani untuk mengancam dan menjahatimu? Sadarilah bahwa yang sesungguhnya menyertai kita adalah Tuhan Allah Sang Pencipta Hidup ini Yang Maha Kuasa Seorang sahabat biasanya berpergian bersama kita Menemani di acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu Bila kita berada dalam satu tim bersama sahabat kita Pasti ada kekompakan, kesatuan hati Yang lebih kuat untuk mencapai tujuan bersama Jalanilah hidup ini dalam penyertaan Tuhan Dengan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa bagi kita Sahabat, dalam Alkitab Ada banyak ayat-ayat firman Allah Yang menemani kita untuk berbagai situasi Yang kita hadapi di hidup ini Kita tidak takut karena Tuhan yang menolong Dan melakukan banyak hal utama dalam hidup kita Kita manusia yang memang terbatas Berjalan bersama dia yang tidak terbatas Tugas kita adalah setia beriman kepadanya Dan melakukan apa saja yang kita perlu lakukan Satu hal yang tidak perlu kita lakukan adalah merasa takut Bagian Tuhan adalah melakukan banyak hal yang ada di luar kemampuan kita Sesuai dengan janji-janjinya dalam Alkitab Sediakan waktu untuk membaca Alkitab secara rutin setiap hari Yang ketiga Tuhan yang membuat semuanya ini Ayat 20 Supaya semua orang melihat dan mengetahui Memperhatikan dan memahami Bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini Dan yang maha kudus Allah Israel yang menciptakannya Sahabat Alkitab mengapa tidak perlu takut Yang ketiga Sebab semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas izinnya Tuhan Allah Sang Pencipta disebut juga Immanuel Yang artinya Allah yang menyertai kita Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya Termasuk kita manusia di dalamnya Ia menciptakan kita untuk dikasihinya Dipelihara Dan tentu juga disertai oleh kehadirannya Semakin menyadari kebenaran ini Maka ketakutan akan berangsur menyingkir Dari kehidupan Anda dan saya Allah yang kita sembah itu maha tahu Maha kuasa, maha adil, maha kasih, dan maha segalanya Dia ingin semua orang mengenalnya secara pribadi Memiliki hubungan erat dengannya Tujuannya menyertai kehidupan ini Lebih dari sekedar menyingkirkan ketakutan dalam diri kita Ia ingin semua orang akan melihat Mengetahui, memperhatikan, dan memahami Bahwa Tuhan Allah yang melakukannya Bagian kita sebagai manusia ciptaannya adalah Menerima ungkapan kasih Allah tersebut Serta membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita Doakan dan lakukan bagian kita Supaya hidup Anda dan saya menjadi kesaksian yang baik Buat semua orang di sekeliling kita Apakah hidup kita membawa orang mau juga menjadi sahabat Allah? Sahabat Alkitab, izinkan Allah berkarya dalam hidup kita Lewat segala yang terjadi Semua orang dapat mengenal pribadi Allah yang kita percayai Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit Silahkan subscribe dan comment Jika suka, like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda Tuhan Yesus mengasihimu Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa